Halo Bunda, ketemu lagi dengan saya Miss Mbuk Tentunya di dapur Mbuk, kali ini Miss Mbuk bakalan bikin tahu pentol ala Miss Mbuk Bunda, apa itu tahu pentol? Nah, disini bahan-bahannya Ada keju mozzarella made in Miss Mbuk Ini bukan tahu ya, tapi keju mozzarella Lalu ada 1 bungkus masako, 1 bungkus merica bubuk, 5 siung bawang putih, secukupnya garam, secukupnya air hangat Dan nanti ini Miss Mbuk pakai 8 sendok makan tepung terigu Dan 8 sendok makan tepung tapioca Jadi imbang Kemudian ada tahu yang sudah digoreng Oke, langkah pertama, ini kita singkirin dulu semuanya Ini sembuh mau ngelubangi tengah-tengahnya si tahu Kalau tahu yang sudah digoreng, ini dalamnya kosong Lalu kemudian kita halusin bawang putihnya Kita kasih sedikit garam Setengah sendok teh Kira-kira Kita halusin Gak pakai lada, merica gak apa-apa Nah, ini sudah halus Kita pinggirin dulu Lalu kemudian kita ambil tepungnya Tepung terigu 8 sendok makan Untuk ukuran tepung terigu sama tepung kaji Kalau pentol tahu itu sama Biar gak terlalu benyat Nah, kalau mau bikin banyak tinggal tambahin aja Kita aduk sampai mencampur Kita masukkan bumbu adonan Sedikit demi sedikit kita masukkan air hangat Terima kasih telah menonton! Kemudian tepung kanji Kalau gak tahu tepung kanji Tepung tapioca bahasa indonesianya Kemudian kita masukkan keju mozarela Nanti kemudian kita uleni Sampai adonan sesuai yang kita inginkan Nah, kemudian kita uleni Ini tekstur udah sesuai yang misbook inginkan ya Tuh Kayak gini Sudah Langsung nanti kita masukkan ke dalam tahu Ini udah siap Sekarang kita masukkan ke dalam tahu Kita kasih minyak ya Nah, biar gak lengket Ini tahu pentolnya udah jadi tahu pentol keju mozarela alami sembuh Sekarang kita kukus selama 15 menit Terima kasih telah menonton! Nah, ini udah 15 menit Sudah matang Kita mati Taraaa Dan langsung kita sajikan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!